Aroni, tersangka pencurian di rumah anggota polisi di Palembang menahan sakit usai dilumpuhkan polisi saat mencoba kabur dalam proses penangkapannya. Ia kemudian dibawa ke Polda, Sumatera Selatan untuk menjalani proses hukum. Penangkapan Aroni merupakan kelanjutan dari penangkapan rekannya Jeki yang ditangkap pekan lalu oleh Unit 2 Sublit 3 Jatandras di Treskrimumpolda, Sumsel. Menurut catatan polisi, Aroni diduga terlibat dalam berbagai aksi pencurian di banyak lokasi dan merupakan penjahat kambuhan. Ia juga tercatat pernah terlibat dalam kasus penusukan terhadap anggota polisi pada 2019 lalu. Saat ini polisi masih memburu dua pelaku lainnya yang terlibat dalam kasus pencurian tersebut. Aroni kini menyusul Jeki dalam penahanan di Polda, Sumsel untuk proses hukumnya. Reski Oktora, Muklas Defensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan